oke lanjut lagi ke bagian yang ketiga ya impuls yang momentum nah sekarang coba langsung kita lihat soal yang pertama jadi ada 2 benda bergerak benda 1 dengan V1 kanan 8 meter per sekun V2 oleh benda 2 ke kiri 10 meter per sekun nah kemudian jika V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbuhkan arahnya ke kanan dengan laju ini maka kecepatan V1 setelah tumbuhkan berarti ketika 2 benda bergerak ke sini yang satu ke sini maka dia akan terjadi proses disini tumbuhkan gitu ya tumbuhkan nah disini benda 2 terpantul ke kanan dengan V2 aksen berapa? 5 meter per sekun nah yang ditanyakan adalah berapakah V1 aksennya gitu loh nah V1 aksennya kemana nah sekarang kita cari lewat apa hukum kanan mau mentum soal nomor 1 ya tadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen M1 dikali V1 M1 nya berapa? oh badannya bermasa sama bermasa sama berarti masanya sama M1 M2 M1 M2 sama semua bisa kita corekkan nah ini bisa hilang dengan V1 berapa? arahnya ke kanan berarti kita ambil positif ke kanan 8 plus V2 arahnya ke kiri kita ambil negatif gitu ya sama dengan V1 aksen kita cari tidak tahu nilainya berapa ditambah V2 aksen arahnya ke kanan berarti positif oke 5 berarti ini minus 2 sama dengan V1 aksen ditambah 5 artinya apa? V1 aksen kalau kita pilih aksen jadi minus 2 berarti nilai V1 aksen adalah 7 dengan arah negatif berarti mana ke ke kiri berarti jawabannya adalah yang mana 7 besarnya 7 oke nah sekarang langsung kita lihat soal yang kedua kita hapus dulu kita hapus ya hapus 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 ya sekarang soal nomor kedua ya soal kedua ini nah oke soal yang kedua nah soal yang kedua 2 benda ini ya masing-masing 3 kg 5 kg bergerak dengan kecepatan ini nah berarti arahnya searah ya ini searah oke searah nah saling menumbuk berarti benda A yang menumbuk benda B secara lanteng sempurna maka kecepatannya setelah setumbukan masing-masing adalah itu nah berarti kalau kecepat sorry tumbukannya lanteng sempurna kita definisikan dulu bahwa nilai E nya koefisien tumbukan atau koefisien resistusinya sama dengan 1 nah berarti E tadi nilainya berapa minus dalam kurung VB aksen min VA aksen dibagi VB min VA sama dengan berapa 1 B berarti nilai minus dalam kurung VB aksen min VA aksen sama dengan berapa VB minus VA ya operasi matematika ini pindah ke sana rombongan yang ini ya pindah ke sana nah berarti nilai negatif dari VB aksen min VA aksen sama dengan apa VB nya berapa 8 VB nya 4 ya VB nya 4 dikurangi 8 karena sudah searah berarti nilainya sama-sama positif ya jadi nilai minus VB aksen min VA sama dengan minus 4 atau VB aksen dikurangi VA aksen sama dengan 4 nah ini hubungan antara VB aksen dan V aksen atau kecepatan B dan A setelah tumbukan nah sekarang kita masukkan ke hukum keren momentumnya dulu gimana MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali V B aksen oke MA nya berapa MA nya adalah 3 VA nya adalah 8 ditambah MB nya adalah 5 VB nya adalah 4 sama dengan MA nya 3 tadi dikali VA aksen kita gak tau juga ya ditambah MB nya adalah 5 kali VB aksen kita juga belum tau nah ini berapa ini ini 24 ditambah 20 jadi 24 tambah 20 44 tambah dengan 3 VA aksen ditambah 5 VB aksen nah ini jadi punya 2 persamaan persamaan ini dan persamaan yang ini nah kita lakukan substitusi gimana caranya oke kita substitusi dan eliminasi ya oke nah ini berarti 3 VA aksen ditambah 5 VB 5 VB aksen sama dengan 44 nah persamaan ini VB aksen dikurangi VA aksen sama dengan 4 berarti kalau kita tulis bisa begini kan agar 1 posisi ditambah VB aksen sama dengan 4 nah kita eliminasi gimana berarti yang atas kalau misalkan kita eliminasi A nya berarti atas dikali 1 yang bawah dikali 3 oke ya di matematika VA aksen tetap ini ya 5 VB aksen sama dengan 44 yang bawah jadi minus 3 VA aksen ditambah 3 VB aksen sama dengan 12 coba kita eliminasi berapa agar ini hilang berarti kita jumlahkan ini hilang jadi hilang nah tinggal berapa ini 8 VB aksen sama dengan ditambah jadi 56 oke berarti nilai VB aksennya VB aksennya sama dengan 56 bagi 56 bagi 8 berarti 7 meter per sekon nah kalau VB aksennya 7 berarti dari sini kan sudah ketahuan bahwa 7 dikurangi VA aksen sama dengan 4 berarti VA aksennya sama dengan berapa 3 berarti VB aksennya adalah 7 V aksennya adalah 3 oke jadi jawabannya adalah mana 3 dan 7 yang mana oh ini ya oke jawabannya yang A oke gampang kan dan